Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan ceritawan Pacman Season 3 Bagi Sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum buka video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjutkan alur cerita Mangawan Pacman Garapan Murata Sensei pada chapter ke-126 Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan aksi dari Silver Fang dan Bom Yang mampu membuat Rover tak berdaya dengan kemampuan bela diri mereka Rover pun sampai dibuat terpungkeng dan tak berdaya hingga beberapa saat Namun setelah itu Rover terbangun dan belum mati Pahlawan tersebut dibuat terkejut dengan ketahanan tubuh dari Rover Namun setelah terbangun, Rover nampaknya tak menyerang mereka lagi dan justru menjadi jinak Di scene lain juga diperlihatkan Tatsumaki yang terkejut dengan keberadaan dari Fubuki yang berada di dalam markas asosiasi monster Padahal ia tak mengizinkan asosiasi pahlawan untuk menginstruksikan Fubuki dalam operasi ini Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan sosok Saitama dan Flashy Flash yang berhasil menyandera monster bermata satu yaitu Monaco Untuk dijadikan penunjuk jalan menuju keberadaan Raja Monster Orochi Saitama yang sedang menaiki kereta tambang pun nampak kegirangan dan menyesali tak mengetahui arena bermain itu sejak dulu Aksi kocak Saitama pun membuat Monaco dan Flashy Flash merasa tertekan berada di dekat Saitama Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas Di awal scene kita diperlihatkan kekonyolan dari trio kocak yang sedang menelusuri markas asosiasi monster dengan menggunakan kereta tambang Setelah melewati seluncuran yang curah mereka bertiga kemudian melewati sebuah tempat penambangan emas dan batu rubi Asosiasi monster nampaknya juga memanfaatkan hasil bumi Entah apa yang akan mereka gunakan dengan hasil bumi tersebut Namun kemungkinan hasil bumi itu merupakan sumber dana untuk kejahatan dari asosiasi monster Hal itulah yang ada di pikiran Flashy Flash Nampak mata Saitama terlihat berkaca-kaca melihat sepongkahan harta berharga di sekelilingnya Bayangkan jika Saitama memiliki semua itu Pasti dia tidak akan berburu daging diskon lagi karena dia sudah menjadi sultan Terlihat di sana ada monster raksasa bertugas menggali tanah dan beberapa monster kecil yang memungkuti emas dan batu berharga lainnya Dan tanpa disangka monster semut yang menjadi mandor di sana memergoki Saitama CS yang menaiki kereta tambang Sontak monster semut tersebut menginstruusikan para monster yang sedang bekerja untuk menangkap Saitama CS Monster tambang raksasa mulai menyerang mereka Namun serangannya meleset Monaco si monster mata satu pun berkata kepada para monster yang menyerang Bahwasannya ia berada di pihak para monster Monaco berkata dengan menarik jubah Saitama Serangan berikutnya dari para monster tambang raksasa kembali dilancarkan Dan wusss Saitama dan Flashy Flash pun melompat sebelum serangan dari monster tambang itu menghempaskan mereka Jubah Saitama pun terlepas akibat Monaco yang menariknya terlalu kuat Dan cerot 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 Para monster raksasa itu pun dengan mudah dibuat hancur lebur seperti tape oleh Saitama dan Flashy Flash Melihat aksi menakjuban dari dua pahlawan tersebut membuat Monaco sampai melotot Ia baru sadar jika pahlawan yang menyandarannya bukanlah pahlawan yang sembarangan Setelah menghancur para monster mereka berdua pun kembali ke kereta lagi Terlihat Flashy Flash yang terpana melihat kekuatan dari Saitama Seorang pahlawan kelas B yang kekuatannya setara dengan pahlawan kelas S atau bahkan di atasnya Saitama kemudian menulai ke arah Flashy Flash dan berkata jika kemampuan pahlawan berpedang itu boleh juga Saitama menilai jika gerakannya lincah dan lumayan cepat Flash nampak tak terima dinilai oleh seorang pahlawan kelas B jika gerakannya hanya lumayan cepat Sedangkan dari sisi Monaco kali ini ia ketakutan setelah mati setelah menyaksikan aksi dari kedua pahlawan yang menyandarannya Ia pun lantas dengan sopan mengembalikan jubah milik Saitama yang ia tarik Saitama pun mengenakan jubahnya Namun tanpa diduga macrot Jubah Saitama tertusuk oleh monster tambang raksasa yang tersisa Sehingga ia tertinggal oleh kereta tambang yang dinaiki oleh Flashy Flash dan Monaco Flashy Flash yang melihat Saitama tertinggal nampak ingin menyelamatkan Saitama Namun nampaknya para monster tambang yang tersisa jumlahnya cukup banyak Ditambah lagi rail kereta di depan mereka terputus dan terdapat jurang yang sangat dalam di ujung rail Monaco terlihat sangat ketakutan sambil memegangi kaki Flashy Flash Sedangkan Flashy Flash nampak santai dalam situasi seperti ini Dan akhirnya Flashy Flash pun melompat dan meluncur ke arah para monster yang mengejar mereka Monaco pun ikut terseret oleh Flashy Flash karena ia berpegangan pada kaki Flashy Flash Dengan kecepatan cahaya Flashy Flash mampu membuat para monster yang mencoba menyerangnya dibuat hancur lebur seperti tape Dan dari bangke monster yang berjajaran muncul Saitama yang berlari menjoto si para monster Sambil membawa beberapa karung emas dan batu berharga Nampaknya Saitama berniat menjadi sultan Flashy Flash yang melihat Saitama masih selamat kembali terkejut dengan aksi dari si potak kocak Mereka berdua pun lantas mengejar kereta yang hampir terjatuh ke jurang Sambil melompat Saitama melihat Monaco yang akan terjatuh di dalam jurang Sambil melompat Saitama melihat Monaco yang akan terjatuh ke dalam jurang Ia pun menangkap Monaco dan berkata jika saat ini ia masih memerlukan bantuan dari Monaco untuk menunjukkan jalan Namun sialnya karena ia fokus menyelamatkan Monaco Emas yang ia bawa pun terjatuh ke dalam jurang Saitama pun sangat kecewa karena impian menjadi sultan telah pupus Mereka bertiga pun kemudian kembali mengendarai kereta Flashy Flash pun memuji aksi dari Saitama Namun Saitama tak menanggapi apapun Lantaran ia masih kecewa dengan harta yang ia bawa terjatuh ke dalam jurang Saitama kemudian mencubit Pipi Monaco untuk melampiaskan kekesalannya Dan scene pun berpindah ke tempat lain sob Diperlihatkan sosok Saitama yang sedang kesakitan setelah mendapat guncangan dari Tatsumaki Ia juga merasa kesal lantaran para eksekutif tak ada yang merespon telepatinya Kemudian dari mata CCTV yang berada di setiap sudut markas asosiasi monster Saitama melihat Saitama yang sedang mengendarai kereta tambang bersama Monaco Namun ia tak mengetahui Flashy Flash Karena Flashy Flash berada di belakang dan tertutup oleh Saitama Dan tanpa sengaja Saitama mendekati bagian dalam tempat di mana Psykos berada Ia lantas mengambil botol minumannya dan berkata akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Shibuta dan Tatsumaki Psykos pun meminum air dalam botol tersebut Tegukan demi tegukan air masuk ke dalam lambung Psykos Dan tiba-tiba Psykos mengalami reaksi setelah meminum air tersebut Kekuatan esper mengelilingi tubuhnya layaknya Goku di anime Dragon Ball Psykos pun tampil dengan kekuatan barunya Kekuatan esper itu melebihi kekuatan dari gyuro-gyuro yang ia kendalikan Dan tanpa diduga Kebangkitan dari Psykos itu pun menjadi akhir dari scene kali ini Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kekonyolan yang mewarnai kisah Saitama Sensei Ia yang menaiki kereta tambang bersama Flashy Flash dan Monster bermata satu Monaco Tiba di sebuah tambang emas milik asosiasi Monster Para monster yang melihat kedatangan dari Saitama CS langsung menyerang mereka Namun karena aksi dari Saitama dan Flashy Flash Para monster yang menyerangnya dibuat hancur lebur seperti tape Namun nasib sial menimpa Saitama Ketika ia mengambil beberapa karung emas yang akan membuatnya menjadi sultan Ia harus merelakan emasnya tersebut untuk menyelamatkan Monaco Lantaran Monaco masih berguna untuk Saitama dan Flashy Flash untuk menunjukkan jalan Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan kebangkitan dari Saikos setelah meminum cairan dalam botol Kebangkitannya itu pun ia gunakan untuk melawan Tatsumaki dan si botak Saitama Yang tanpa sengaja kereta tambang yang ia tumpangi mengarah semakin mendekat ke tempat Saikos berada Dan begitulah alur cerita dari Mangawan Pajemen Garapan Murata Sensei pada chapter ke-126 Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya agar memiliki bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye, dadah Sub indo by broth3rmax